Intro Kita hari ini Mau melakukan persiapan untuk stand up komedi spesial gue yang ke-9 Berjudul Ternyata Ini Sebabnya Kenapa judulnya Ternyata Ini Sebabnya? Ini sebabnya Masker gue buka dulu karena pertama Seluruh anak-anak ini kan udah pada vaksin Terus gue pengen ngasih gambaran ke lu seperti apa Nantinya ketika gue bikin spesial disini untuk Ternyata Ini Sebabnya Gue mau kasih tau beberapa alasan Kenapa gue memutuskan untuk bikin stand up komedi spesial tanggal 5 Desember 2021 Berjudul Ternyata Ini Sebabnya Pertama-tama gue nemu judul Ternyata Ini Sebabnya itu dari Twitter Gue ngeliat ada orang yang bilang kurang lebihnya bahwa Media-media di Indonesia tuh seneng banget menutup judul artikel dengan Ternyata Ini Sebabnya Kayak Raffi Ahmad ganti gaya rambut Ternyata Ini Sebabnya Atau Panji Pragyi Waksono kena Covid untuk kedua kalinya Ternyata Ini Sebabnya Panji bikin stand up komedi spesial berjudul Ternyata Ini Sebabnya Ternyata Ini Sebabnya Gue merasa itu lucu Gue merasa itu menggambarkan Perilaku orang Indonesia bahwa media tuh seneng banget pakai kalimat itu untuk memancing klik Itu kan berarti karena orang Indonesia secara umum memang seneng gitu Orang Indonesia itu pada umumnya tuh seneng ingin tahu kenapa gitu Makanya ketika dikasih tahu sebuah judul itu dikasih tahu di belakang Ternyata Ini Sebabnya Orang Indonesia itu yang ya tapi ternyata apa sebabnya gitu Jadi mereka pengen tahu Buat gue itu lucu dan itu kan sebenarnya semangat stand up komedinya gue ya Stand up komedi gue itu dikenal sering mengungkap banyak hal Nah jadi kalau misalnya lu pengen nonton gue stand up ngebahas berbagai macam isu dan mendalami isu tersebut Mencari tahu kenapa seperti itu Ternyata Ini Sebabnya adalah pertunjukannya Plus gue pengen ngomongin banyak hal yang sebenarnya sifatnya pribadi Yang belum sempat terjelaskan Seperti misalnya kenapa Panji makin kesini itu sebenarnya kalau dipikir-pikir Itu makin nggak nasionalis dan makin nggak optimis Karena kan Panji kan dikenal Indonesia banget kayak mau nasionalisme terus semangat yang optimis Tapi kalau misalkan dipikirin baik-baik makin kesini tuh kelihatan dari judul spesialnya bahwa ada perubahan itu Spesial pertama gue tuh Bineka Tunggal Tawa Berbau Indonesia sekali Yang kedua Merdeka dalam bercanda Masih berbau Indonesia sekali dan ada semangat optimis disitu Yang ketiga itu pertama kali pertama kalinya gue pakai diksi negatif dalam karya gue Yaitu mesake bangsaku Kasian bangsaku Terus gue geser ke juru bicara bener-bener nggak ada hubungannya sekali dengan keindonesiaan Abis itu gue geser ke Pragyi Waksono yang sebenarnya lama gue Abis itu gue geser ke Septic Tank Yang udah Tai aja gitu unsurnya Abis itu gue ke Komodomono yang bahkan bukan pakai bahasa Indonesia Abis itu gue ke keadaan Kahar yang sebenarnya Terasa Apa ya Gelap gitu Kayak suram gitu Kalau orang bertanya-tanya dan menyadari itu Kenapa kayak gitu ya Ya ternyata ini sebabnya Plus sebenarnya stand-up komodis spesial gue itu tadinya mau judulnya Gamila Sembilan Amila Tapi nggak jadi Kenapa? Ternyata ini sebabnya Alasan kedua Kenapa gue bikin ternyata ini sebabnya tanggal 5 Desember 2021 Adalah karena Gue pengen Tapi maksud gue Dari tahun ke tahun Alasan gue bikin spesial itu karena gue nggak pernah Punya alasan lain Bukan karena keadaan Bukan karena ini itu Karena gue punya banyak yang ingin gue bahas Dan seperti yang lo tau Gue kan nulis matri stand-up tiap hari gitu Jadi gue punya banyak Bit yang gue pengen Keluar gitu Dan gue Nggak ngerasa perlu nunggu keadaan Untuk kembali seperti dulu Karena menurut gue itu apa gitu Kembali seperti dulu itu apa Gue pengen bikin ternyata ini sebabnya Karena itu adalah bentuk gue mengamini Bahwa inilah Menjadi Komika jaman sekarang itu ya Ya begini gitu keadaannya Bahwa orang bisa nonton di tempat Dan kemudian orang bisa tetap nonton streaming Itu adalah Menjadi Komedian jaman sekarang Dan gue Pengen banget ngebahas banyak hal yang Ini udah bukan masalah Pandemi lagi gitu Kalau lo nonton keadaan Kahar Lo tau bahwa Keadaan Kahar adalah sebuah pertunjukan yang lahir Karena keadaan Karena pandemi Kalau ini spesial gue aja udah Spesial gue ngomongin banyak sekali isu-isu-isu yang gue yakin Lo akan bilang Oh ternyata itu sebabnya Jadi emang Gue punya banyak joke Gue ingin bawakan Dan gue akan Bahas banyak sekali hal-hal yang Akan membuat lo Bukan lupa ya Bahwa ini lagi pandemi Tapi lebih kepada Yaudah ini show-nya Panji aja Ini spesialnya Panji aja Seperti biasa Alasan ketiga Kenapa gue bikin Ternyata ini sebabnya Tanggal 5 Desember 2021 Adalah Untuk Tim tahan tiket Terutama Tim tahan tiket yang udah 2 tahun Bilang sama gue Gue ngarifan Panji lo pegang aja duit gue Gue mau tungguin komodomonoin Gue bikin ini untuk Lo Karena lo layak mendapatkan sesuatu Lo layak mendapatkan sebuah pertunjukan komedi Dan itulah kenapa Untuk tim tahan tiket Harganya beda Jauh banget Jadi kan pertunjukan Ternyata ini sebabnya Itu bisa lo tonton secara streaming Lo bisa nonton disini Bisa nonton langsung On venue Tapi lo bisa nonton secara streaming Di comikacomedy.club Dan Harga tiket streamingnya Adalah 350 ribu rupiah Belum termasuk pajak Tapi kalau lo tim tahan tiket Lo bisa nonton Streaming Ternyata ini sebabnya Hanya dengan 100 ribu rupiah Belum termasuk pajak Jauh Kenapa bisa jauh Karena gue mau berterima kasih sama lo Lo memutuskan untuk Nggak refund Lo nunggu 2 tahun Untuk komedo menoy Dan untuk itu Lo bisa mendapatkan Privilege Nonton streaming Ternyata ini sebabnya Di comikacomedy.club Dengan harga yang Lebih dari setengah Orang lain 350 ribu Lo tim tahan tiket 100 ribu Belum termasuk pajak 100 ribu Nonton panji Itu Kayaknya nggak pernah deh Udah lama Nggak pernah kayak gitu Mungkin dulu Jaman bineka tunggal tawa ya Jadi gue Gue berharap Bahwa tim tahan tiket Bisa nonton Ternyata ini sebabnya Stand up community spesial Kesembilan gue Dengan hanya 100 ribu Adalah Sebuah manfaat Sebuah manfaat gitu Karena memang dari gue Adalah sebentuk rasa terima kasih Sejujurnya Gue mikirin tim tahan tiket itu Bermalam-malam gitu Mikirin kenapa ada orang yang Nggak mau refund gitu Ketika pertunjukan Dua tahun Dan karena Gue hidup dari karya Dan dari penikmat karyanya Yaitu lo Sewajarnya gue berterima kasih Emang harus bayar Tapi kan 100 ribu Nonton panci Itu adalah Salah satu alasan terbesar Kenapa gue bikin Ternyata ini sebabnya Ternyata itu sebabnya Jadi Semoga Sudah cukup Informasinya untuk lo Semoga Lo Tertarik Untuk mencari tahu Seperti apa pertunjukannya Dan Untuk yang memang Ngikutin karya gue Dari lama Kayaknya Harusnya sih ikut Ke bagian Kesembilan Coba lo bayangin Kesembilan Bikin setiap comedy spesial Gue nggak sabar Untuk ketemu lo Nggak sabar Untuk bikin pertunjukan ini Gue akan Mematangkan banyak joke nya Beda dengan keadaan kahar Yang cuma punya 2 bulan kurang Untuk mempersiapkan pertunjukan Sekarang gue punya waktu yang cukup lama Jadi kedepannya nanti gue akan Ngetes materi gue Gue akan Mencoba untuk Ngembangin beat gue Sehingga ketika pertunjukannya tiba Akan jadi pertunjukan yang Sangat matang dan Sangat siap Sekali lagi Untuk tim tahan tiket Gue bikin ini untuk lo Lo bisa nonton Teratian disebabnya Live streaming di ComicaComedy.club Live streaming Live streaming Dengan harga Jauh di bawah orang pada umumnya Yang lain pada bayar Nonton streamingnya 390 ribu rupiah Lo hanya 100 ribu rupiah Terima kasih banyak Sampai ketemu 5 Desember 2021 Bye bye Sampai ketemu